Omika, Coki, Pardede, dan WLY menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Namun kasat narkoba Polres Metro Tangerang AKBP Pratomo Widodo menjelaskan berapa lama rehabilitasinya tergantung dengan dokter yang ada di RSKO. Sementara itu, untuk bandar yang menyuplai sabu, Rakini masih ditahan pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Metro Tangerang, Kota Tangerang, Banten karena masih dalam pengembangan terkait dapat dari mana sabu tersebut. Diketahui Coki, Pardede, dan WLY adalah korban penyalahgunaan narkoba hal ini yang membuat disetujui untuk menjalani rehabilitasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!